Merasa dibohongi, keluarga korban penculikan 98 trauma bertemu dengan elit Gerindra. Saudara pihak keluarga aktivis korban penculikan 98 disebut mengalami trauma setelah mereka bertemu dengan dua petinggi partai Gerindra pada hari Minggu 4 Agustus. Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia atau IKOHI Zainal Butakin menjelaskan pihak keluarga korban mengalami trauma karena merasa dibohongi dengan adanya agenda pertemuan tersebut. Alasannya adalah karena para peserta tidak bertemu dengan pengurus IKOHI yang biasa menginisiasi agenda reuni keluarga korban. Keluarga korban justru dipertemukan dengan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dajo Ahmad dan juga Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman. Kehadiran mereka pun sama sekali tidak diinformasikan kepada pihak keluarga yang hadir. Bahkan adik dari aktivis Wiji Tukul Wahyu Susilo mengatakan bahwa trauma para keluarga korban semakin diperparah karena Dasco mengunggah foto pertemuan mereka ke media sosial. Menurut Wahyu, Dasco bahkan mengakui bahwa pertemuan itu untuk mempererat hubungan Gerindra dengan para korban sekaligus penyamaan visi kedua pihak. Dan pada akhirnya pihak keluarga korban kesulitan untuk membantah narasi yang sudah dibangun oleh Gerindra setelah adanya pertemuan tersebut.